Intro Assalamualaikum Salam sejahtera Om Swastiastu Namun Budaya Salam Kebajikan Awalnya adalah kearifan Lalu kearifan tersimpan dalam puisi Ini adalah serial kuliah singkat Menggali kearifan Yang tersimpan dalam kutipan yang puitis Dari puisi ataupun dari prosa Sekarang kita menggali seorang pemikir Bernama Ibn Sina Ia dianggap sebagai pemikir Paling berpengaruh di era pramodern Ibn Sina lahir di Bukhara Yang sekarang berada dalam negara Uzbekistan Ia lahir di tahun 1980-1037 Kita kutip satu renungannya dalam buku The Compendium on the Soul Kita diganggu oleh hadirnya kelompok Yang mengira Tuhan tidak memberikan petunjuk Kecuali hanya kepada kelompok mereka sendiri Apa hikmah yang bisa kita gali lebih jauh Dari kutipan ini Kita mulai dengan mengkisahkan secara singkat Riwayat hidup Ibn Sina Ibn Sina Di tahun 2013 PBB mulai memberikan penghargaan Afisina Prize Afisina nama barat dari Ibn Sina Penghargaan dua tahun sekali Yang sangat prestisius Kita melihat bahkan PBB pun Menamakan penghargaan Untuk etika ilmu pengetahuan Bernama Afisina Prize Begitu hebatnya penghargaan dunia Kepada Ibn Sina Bahkan seorang sejarawan Bernama George Sarton Membuat buku tentang The History of Science Ini buku yang mengkompilasi perkembangan sains Dan ia katakan Ibn Sina Satu dari pemikir terbesar sepanjang sejarah Di masa mudanya Ketika Ibn Sina berusia 10 tahun Ia sudah hafal Al-Quran Pun ia di usia remaja Hafal pula buku Aristoteles Yang berjudul The Metaphysics Di usia muda Ia pun juga mendalami Kitab-kita penting dari Islam Sudi Ia juga mendalami kitab-kita penting dari Islam Syiah Di usia 16 tahun Ia pun mulai menyentuh dunia medisin Dan di usia 18 tahun Ia sudah menguasai Seluk-beluk ilmu kedokteran Dan ia mengarang Buku yang berjudul A Canon of Medicine Buku 10 volume Tentang ilmu kesehatan Dan itulah buku Yang saat itu menjadi textbook Bagi semua ilmu kedokteran Yang berkembang di Eropa Ia pun disebut sebagai Bapak awal ilmu kedokteran Begitu dalam pengetahuannya Dan orang merasa Inilah jenius Dunia Muslim Seorang anak yang masih muda sekali Menguasai begitu banyak ilmu pengetahuan Begitu luas yang ia kuasai Begitu banyak yang ia ketahui Nah justru dalam posisi seperti itu Ia pun tahu dan merasakan Munculnya kubu-kubu Yang begitu sempit dalam berfikir Itulah awal Ia mengatakan Kita diganggu Oleh hadirnya kelompok Yang merasa Tuhan tidak memberi petunjuk Kecuali kepada mereka sendiri Bagaimana kita melihat Renungan ini Di zaman modern Kita pun mengenal Lahirnya ISIS Islamic State In Iraq and Syria Ini kelompok yang terus berevolusi Awalnya Ia lahir di tahun 1999 Dan terus berevolusi Sehingga pada satu waktu Mereka menguasai teritori Sebagian di Iraq Sebagian di Syria Dengan dana Dengan dana 1 bilion Di US dollar Atau sekitar 14 triliun rupiah setahun Dan dilengkapi 30 ribu tentara terlatih ISIS yang membangun Kekalifahan dunia Berawal dari Iraq dan Syria Dan akan meluas Keseluruh dunia Untuk menjalankan Syariat agama Apa yang kemudian terjadi Kita melihat Kekejaman yang luar biasa Tak ada yang bisa Menandingi kejamannya Setelah perang dunia kedua Data menunjukkan ISIS membunuh Ribuan suku Kurdis Yang meyakini Agama Yidis Para istri Dan para gadisnya Mereka jadikan Budak seksual Digilir kepada Para jendera-jendera perang Dan mereka menemukan Pembenarannya Bahwa ini Budak dari tawanan perang Mereka agap ini Sah Untuk dijadikan Budak seksual Disamping mereka kerjakan Anti-cleansing Dan juga Kekerasan seksual Yang masif Reporter-reporter dunia barat Melaporkan ini Yang tertangkap oleh mereka Tak tanggung-tanggung Mereka sembelih Dan divideokan Video itu mereka sebarkan Dengan rangka teror Untuk membuat dunia takut Karena mereka merasa Mereka punya legitim Masih Mengerjakan itu Karena Tuhan Berbicara Pada kelompok mereka Untuk menguasai Dunia Betapa buruknya Bentuk ekstrim Dari Keyakinan itu Kita tahu Bahwa bumi ini Hanya setitik Debu saja Begitu luas Alam semesta Bahkan ilmu pengetahuan Pun belum sampai tahu Dimana ujung Dari alam semesta itu Dan tak pernah kita duga Siapa tahu Di ujung sana Di planet yang tak pernah Kita tahu Pun ada Makhluk-makhluk Cerdas lainnya Yang lebih cerdas Dari manusia Dengan pengetahuan itu Kita pun menjadi Terpanah Jika masih ada Yang mengira Tuhan hanya bicara Pada kelompok kecilnya saja Bahkan di bumi ini saja Ada 7 miliar manusia Dengan begitu banyak Keragamannya Sungguh satu keanehan Di keadaan Di kelompok kecil Merasa Tuhan hanya bicara Kepada kelompoknya saja Sama anehnya Dengan situasi Ketika kita tahu Bumi ini bundar Semua ilmu Mengatakan itu Tetap ada kelompok Yang meyakini Bumi ini Datar belaka Jadi itulah Renungan Yang kita dapatkan Dari Ibn Sina Ini adalah pemikir Muslim Yang seribu tahun lalu Sudah mengatakan Kita akan diganggu Hadirnya kelompok kecil Yang merasa Tuhan hanya bicara Kepada mereka saja Sampai jumpa Terima kasih telah menonton